Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dulu Masih bersama Ridun ya Tukang servis saya wong desa Tukang servis wong pereng, wong gunung Kali ini saya dapat panggilan Menyervis sebuah TV LG Yang TV ini pertamanya protect Sudah saya ganti IC vertical dan IC horizontal dampernya Sudah beres, sudah menyalah Cuman sekarang ada gendala di suaranya Tadinya tidak mau saya bagikan Tidak mau saya bikin video Tapi ternyata disini ada kekurangan di bagian audio Ini mau saya coba dulu ya Ini suara sudah di fullkan ya Tapi suaranya dia masih kecil saja Tidak bisa keras Apakah IC audionya yang rusak Atau ada yang lain yang rusak Ini mau saya nyuk-nyuk dulu ya Ini mau coba saya ukur di bagian audio Tapi untuk tegangannya dia keluar ya Ini tegangan plus audio Di sini plusnya tadi Sudah sempat saya ganti Elko juga dulu Tapi dia tetap saja Dan kalau disentuh bagian Nah itu Di input audio Harusnya kita sentuhkan bunyi Keras gitu ya Ini kecil sekali dulu Seperti kayak IC yang sudah aus ya Nah di bagian tegangan positif untuk IC audionya Dia terbaca 3, ya jalan-jalan terus 3,6 ya Ini harusnya berapa ya Ya maksimal mungkin harusnya 12V atau 15V ya Tapi ternyata disini terbaca Tuman 3,7 Coba kita cari jalur disini Dia masih sama Masih sama Kita urut langsung ke Nah disini ada Elko ya Untuk regulasinya Kita masih sama Terbaca 3,7 ya Kalau disini ada dioda Masih sama Sebelum dioda Dia udah AC ya Coba kita coba di Output AC nya Dimana tadi Ini dioda Nah dia kesini Nah ini dari dioda Min ya Nah disini dioda Min dia Tetap tidak terbaca Nah coba ini yang sudah saya solder ulang Nah disini terbaca Dia ada 63V AC ya Berarti apakah dia Ini putus ya Ini jemperan atau resistor Nanti coba saya Cek di bawah ya Nah disini dia tidak Tidak bisa Tidak ada tegangan Maksudnya Coba mau saya cabut dulu ya Dulur ya Ini coba pakai Skala booster aja dulu Buatnya ubah Apakah betul disini ada yang putus ya Ini padahal tadi solderannya jelek Udah saya solder Solder Coba kita pakai booster aja Dulur Nah disini jalan Iya bener Ini disini tidak jalan Dulur Tuh disini harusnya dia bunyi Kalau ini Jemper ya Tuh disini Tidak ada suara Harusnya masih bunyi Entit-entit Ini ya Ya coba Saya coba dulu ya Dulur ya Ini lor Ada Seekor Resistor ya Tapi kecil buat lor Tuh Tidak kelihatan ya Ini juga Service Sudah di Apa Waktu Sudah malam ya Jadi Tidak kelihatan Tuh Tuh Ini sih sejenis Resistor ya Tapi Mungkin Resistor Vius Atau Apa ini ya Coba kita lihat Nah kalau disininya Ini jemper ya Gambarnya jemper Tapi dipakai Resistor Mungkin ini Fungsinya untuk Fuse ya Nanti coba kita Pakai resistor Saja dulu ya Yang pakai Um Apakah dia Bisa ngangkat Atau tidak Mau saya cari Resistor dulu Ini dulur Mau saya coba Pakai resistor 68 ohm ya Apakah dia bisa Hidup atau tidak Ya Saya Ini lor Sudah Coba saya Jemperkan ya Untuk Resistornya Kita coba dulu Oh apa itu Hahaha Dia ada Sedikit Perubahan dulu Tapi di inputnya Kalau kita sentuh Dia mati Nah Coba kita Cek tegangannya Lagi Apakah tegangannya Berubah Atau masih Tetap ya Kalau masih Tetap Nanti kita Coba Di jemper Saja Siapa tahu Dengan di jemper Nanti beres Ya Mana Mana Nah Coba kita Tegangannya Diukur dulu Tegangan Naik ya Dulu ya Cuma 6 6-5 V Masih 4 Dia masih Naik Turun Berarti Dia belum Maksimal Mungkin Ini Normal Ya Tapi Seperti IC Rusak Ya Coba Mau saya Jemper Aja Soalnya Nyari Resistor Agak Susah Nah Ini Sudah Saya Jemper Ini Resistor Saya Potong Kakinya Untuk Menjemper Ini Tadi Saya Coba Jemper Disini Siapa Tahu Nanti Normal Lagi Ya Saya Tes Dulu Ya Bismillah Nah Coba Kita Tes Tegangannya Tulur Wow Suaranya Langsung Keras Tulur Sudah Normal Ter 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 Baca Ada Mana 19 Volt Lur Nah Disini Juga di bagian plus audio ya dia terbaca 19V ya dan ini mesinnya sampai ngegetar berarti sudah normal ya ini suaranya tadi soalnya sudah saya fullin saya cabut dulu lah berisik ya ini dulur nanti tinggal kita lihat penampakannya ya dari depan mau kita pasang dulu Alhamdulillah dulur ini untuk penampakan gambarnya sudah ngampil ya dia sudah normal dan Alhamdulillah suaranya juga sudah normal ya dulur ya ini tuh dia sudah saya kecilin tadi ya dan ini sudah keras tuh Alhamdulillah suara sudah normal kembali ya dulur ya berarti cuma resistor fuse ya tadi yang mati ya ini suaranya eh gambarnya masih agak gelap nanti kita terangin dikit lagi ya dulur ya suara sudah normal hanya gara-gara sebuah resistor fuse yang mati ya ya kiranya cukup sekian saja dulu ya tutorial dari saya ya apabila video ini bermanfaat mohon bantuannya ya biasa like dan subscribe-nya jangan lupa ya dulur ya ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang terima kasih Terima kasih.